Saudara Kodim 1707 Merauke mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran di Kabupaten Asmat. Bantuan ini langsung dikirimkan menggunakan angkutan kapal ke Kabupaten Asmat. Bantuan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk kebakaran Asmat yang terkumpul di posko kemanusiaan Kodim 1707 Merauke. Totalnya sebanyak 1,2 ton beras, 43 koli pakaian layak pakai, dan 320 karton bahan makanan. Bantuan ini langsung dikirim ke Kabupaten Asmat menggunakan kapal motor Sirimau di Pelabuhan Merauke. Kita menyeluruhkan sumbangan atau bantuan ke saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Asmat yang terkena musibah kebakaran. Jadi di mana Kodim 1707 ini wilayahnya termasuk di wilayah Asmat. Sehingga kita ikut merasakan duka yang dirasakan oleh masyarakat atau rekan-rekan atau saudara kita yang berada di Asmat. Oleh karena itu kita mencoba memberikan sesuatu sumbangan yang nyata kepada mereka. Selain tentunya doa yang setiap hari kita kirimkan, kita panjatkan buat mereka. Nah kita kirimkan juga sumbangan. Sumbangan ini Alhamdulillah kita koordinir dari keluarga besar kita sendiri Kodim 1707. Kemudian ada beberapa bantuan, beberapa sumbangan dari rekan-rekan kita yang berada di luar dari Kodim 1707 ini. Nah setelah kita melihat korban yang ada di sana atau korban kebakaran, mereka rata-rata yang amat sangat dibutuhkan saat ini karena adalah pakaian layak pakai. Kenapa pakaian layak pakai? Karena kita sudah mencoba berkoneksi dengan Pemda untuk tempat penampungan, untuk posko sudah kita buat termasuk untuk makanan, untuk logistik mereka hari-hari. Sudah dibantu dari Pemda dengan bekerjasama dengan Kaini dan Pori yang berada di sana. Nah yang mereka sangat butuhkan saat ini adalah pakaian layak pakai, kemudian ada juga minuman-minuman mineral yang langsung mereka bisa minum. Dan makanan, makanan adalah makanan-makanan instan yang tanpa proses yang lama bisa langsung dinikmati atau langsung dicicipi oleh rekan-rekan kita yang ada di Asmat itu. Bantuan ini diharapkan meringankan korban kebakaran besar di Kabupaten Asmat yang totalnya sebanyak 277 bangunan atau 397 kepala keluarga.